1 unit minibus tertabrak kereta rangkaian listrik, KRL, komuter lain rute Nambo, Jakarta saat melintasi rel tanpa palang pintu di Citerap, Kabupaten Bogor. Sebelum tertabrak, mobil terhenti di tengah perlintasan kereta api karena tersangkut rel saat akan menyeberang. Kapol Sek Citerap, Kompol Victor G. Hamonangan menuturkan kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, 20 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula ketika mobil yang hendak menyeberangi perlintasan kereta api tanpa palang pintu terhenti karena tersangkut di rel. Warga setempat berusaha membantu mengeluarkan mobil tersebut dari rel, namun KRL datang dari arah Nambo dan langsung menabrak mobil tersebut hingga terseret sejauh 200 meter. Menurut Victor, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!